Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita masih di Islam Itu Indah dan Alhamdulillah ada kabar bahagia dari Ustadz Maulana. Apa itu Ustadz? Siapa kira-kira pemenangnya? Kita dengar dulu jawaban dari Habib Nabil, jadi jawabannya apa Bip? Iya jadi Malaikat yang kerjanya tadi mencabut nama, namanya Malaikat Izra'in. Malaikat Izra'in. Ada 200 ribu, siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah at Anita underscore Farida. Masya Allah, Alhamdulillah dapat sedekah subuh pada pagi hari ini ya. Semoga berkah, amin ya. Amin ya, rohbalah. Terima kasih guru-guru ku, boleh kembali lagi ke tempat duduknya dan Alhamdulillah semoga bermanfaat semuanya pada pagi hari ini. Ilmunya dapat, Alhamdulillah sedekah subuhnya juga dapat. Kita lanjutkan lagi jamaah anak di rumah, sekarang aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam Itu Indah. Kita masuk ke segmen, tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Langsung aja nih aku mau menghubungkan, oh sudah Masya Allah nih sekarang aku mau buka. Takdir Allah dalam kematian. Yap, kita buka lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Dari siapa ya? Ini deh. Nina Nurhayati Nina04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya mau bertanya, saya baru aja ditinggal oleh ibu saya. Meninggal bulan Mei 2021. Amalan apa yang harus saya kerjakan untuk mendoakan kedua orang tua saya? Bapak saya udah duluan meninggal. Soalnya sampai sekarang saya masih kepikiran terus. Ustadz Molana. Bulan Mei 2021. Berarti masih aman dalam kategori masih belum cukup setahun. Jadi masih bisa salat gaib atau salat jenasa. Dan dalam keadaan orang pentingnya tidak ada di depan. Jadi masih bisa selama belum cukup satu tahun. Yang berikutnya, ingat doa itu bentuk bakti kita kepada orang tua kalau kita mendoakan untuk orang tua. Kemudian berbakti kepada orang tua adalah bentuk kewajiban. Dan ternyata ada amalan jariah. Apa itu amalan jariah? Ada anak yang soleh. Kemudian ada juga, mohon izin saya sampaikan, sedekah yang diniatkan untuk orang tua. Sekali lagi, sedekah yang diniatkan pahalanya untuk orang tua. Contoh saya tadi ini, niatkan pahalanya untuk abah saya. Haji Molana di Sa'gah. Masya Allah. Kemudian yang ketiga. Kalau bisa, lakukan amalan jariah. Nah jadi, apa itu sedekah jariahnya itu? Boleh. Banguni masjid, sedekah Quran, atau buku dan sebagainya. Kemudian amalan yang wakaf, kemudian mata air, pengairan, pohon, jalanan. Dan ini masih banyak. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim, kalau bisa, apalagi suset. Oh, bacakan ikra' yasin alamautikum. Bacakan yasin untuk orang matimu. Dan yang paling bagus juga, bacakan surah al-fatihah, diniatkan pahalanya. Sekali lagi, yang orang meninggal itu amalnya sudah terputus. Yang terputus apanya? Amalnya, tapi pahalanya masih bisa nyambung. Kalau bisa, atamkan Quran. Masya Allah. Kan atam Quran 70 ribu malaikat berdoa. Itu niat ini untuk orang tua kita? Iya, yang sebenarnya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Mualana untuk jawabannya. Semoga terjawab ya, jamaah ya. Sekarang aku mau bacain lagi nih pertanyaan selanjutnya dari siapa ya? Mesti terhubungkan dengan jamaah yang ada di rumah? Masih, Masya Allah. Ada Anjani, ada Nina, itu yang tadi ya. Terus ada juga Arofa, Warung Bayu. Aku bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Tad, wis. Bagaimana amalan orang yang meninggal jika di seratus hari menjelang meninggalnya dia mendapatkan ujian melakukan dosa besar? Padahal selama hidupnya dia orang yang soleh, orang yang baik. Apakah amalan solehnya akan diterima ataukah tidak? Bagaimana juga dengan siksa kuburnya? Sementara di seratus hari dia menjelang meninggalnya juga diuji dengan sakit sembuh. Sakit lagi hingga opname selama dua minggu. Apakah sakitnya itu bisa menjadi penggugur dosanya? Apakah setelah meninggal? Istri memohon maaf atas dosanya dan memohon keselamatan siksa kuburnya bisa diterima. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mohon japri ya Ustaz karena kami bersepakat dengan anak tidak menggunakan televisi. Waduh, japri. Semoga ini nonton ya jamaah yang ada di rumah. Enggak mungkin nonton ya. Semoga ada yang disampaikan, ada yang menyampaikan ya. Kalau gitu kita butuh jawabannya dari Habib Nabil. Mohon jawabannya Habib. Masya Allah baik. Jadi ini hitung-hitung japri aja. Baik, jadi tadi seratus hari meninggal lalu dalam keadaan itu melakukan dosa besar. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa kalau tadi benar yang disampaikan oleh Ananda, bahwa seumur hidupnya ini orang berbuat baik. Lalu kemudian dia, saya husnuzonnya, dia terpeleset. Di dalam fikir dikatakan zalat. Jadi enggak ada orang yang lepas dari dosa. Kemudian dia terpeleset melakukan satu dosa besar. Maka kita berharap dalam seratus hari dia sakit itu, yang tadi opnam sembuh, opnam sembuh, itu dia sudah bertobat kepada Allah SWT. Sehingga dosanya diampuni. Itu yang pertama. Saya berhusnuzon seperti itu. Karena tadi dikatakan sebelumnya dia orang yang sangat baik dan sebagainya. Hanya kepleset melakukan dosa besar sekali, lalu kemudian sakit. Itu yang pertama. Jadi husnuzonnya insya Allah dalam sakit sembuh-sakit sembuh dia bertobat. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa sakit itu sendiri adalah kafaratu tunub. Jadi Mas Soni di dalam hadis, baginda Rasulullah SAW kalau ada orang sakit, beliau mendoakan dengan labas tohur insya Allah. Jadi enggak apa-apa, ini pembersihan dosa. Jadi artinya dibersihin dosanya. Jadi sakitnya sendiri itu insya Allah mudah-mudahan dihapuskan dosa. Kemudian yang ketiga, ya bahwa dengan itu, boleh enggak didoan? Boleh. Karena di dalam surah Al-Hashr dikatakan, doakan untuk orang yang sudah meninggal dan itu dikabulkan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habib Nabil. Semoga terjawab ya dan semoga ini menjadi pelajaran penting untuk kita semua yang mendengarkan ya jamaah yang ada di rumah. Dan sekarang jamaah bersiap-siap, siapkan hati kita, pikiran kita. Sekarang kita akan mendengarkan muhasabah yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Nabil. Silahkan Habib. Izin Ustaz Mahulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian yang ada pada saat ini, nonton ya televisi dimanapun berada. Ketika kita berbicara tentang kematian, baginda Rasul s.a.w. pemimpin kita, imam kita, kekasih kita menyampaikan. Kata beliau perumpamaan, seorang yang akan meninggal dengan hartanya, keluarganya dan amalnya itu seperti seorang yang memiliki anak tiga. Lalu ketika dia akan meninggal, dia bertanya kepada anaknya yang pertama yaitu hartanya. Nak, sekarang kondisi saya seperti ini, apa yang bisa kamu lakukan untuk saya? Maka hartanya itu berkata kepada dia, saya hanya bermanfaat bagi kamu ketika kamu hidup. Ketika kamu meninggal seperti ini, sebentar lagi, maka kamu akan melewati satu jalan, saya akan mencari jalan yang lain. Lalu orang itu berkata, celakanya saya, celakanya saya, saya siang malam menghabiskan waktu mengumpulkan kamu. Wahai harta, barangnya, rumahnya, mobilnya, segala macam. Ya sementara kamu tidak bisa membalas saya sedikit pun. Lalu dia menoleh kepada yang kedua, yaitu anak-anaknya. Lalu kemudian dia bilang sama anak-anaknya, ya bahwa apa namanya, seperti tadi. Maka yang bermanfaat hanya amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk amal yang soleh. Amin ya Rabbul Amin. Amin ya Rabbul Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khatim lana bihusnil khatimah. Amin ya Rabbul Amin. Wala takhtim alayna bisu'il khatimah. Allahumma thabbitna indal mawti bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya Rabbul Amin. Assallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alam. Amin ya Rabbul Amin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah, besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Al-Babarakatuh ya Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.